Tuhan dan Harun berkata kepada Firaun, Tuhan berkata bahwa engkau harus membebaskan umatnya Israel. Kalau tidak, kalian akan mengalami hal-hal buruk. Tetapi Firaun tidak mau mendengarkan. Maka Tuhan mengubah semua air di Mesir menjadi darah. Tak ada yang bisa minum. Lalu Tuhan memenuhi rumah orang Mesir dengan kata, mana-mana kata. Tetap saja Firaun tidak mau mendengarkan. Tuhan memenuhi seluruh langit Mesir dengan nyamuk. Di mana-mana banyak nyamuk seperti debu. Lalu Tuhan menghajar negeri Mesir dengan lalat pikat. Firaun tetap tidak mau mendengarkan. Maka Tuhan membunuh semua hewan di Mesir. Buda, Keledai, Unta, Domba, Sapi, dan Kambing, semuanya mati. Lalu orang-orang Mesir dipenuhi borok di sekujur tubuhnya. Firaun tetap tidak mau mendengarkan. Tuhan mendatangkan hujan es yang menghancurkan hasil panen Mesir. Hasil gandum dan kebun ramai hancur lebur. Lalu ia mengirim belalang menghabisi semua buah-buahan. Firaun tetap tidak mau mendengarkan. Maka Tuhan mengirim kegelapan ke seluruh negeri. Tetapi Firaun tetap tidak mau mendengarkan. Tuhan berkata, Aku akan membunuh setiap anak sulung laki-laki di Mesir. Dan semua anak sulung hewannya. Umatku harus menyembeli seekor domba, memakannya, dan mengoleskan darahnya di ambang pintu rumah mereka. Aku akan melihat darah itu dan melewati rumah mereka. Anak-anak mereka tidak akan mati. Sebutlah peristiwa ini paskah. Dan kalian harus selalu mengingatnya. Orang Israel taat. Namun semua putra sulung di Mesir mati. Juga putra Firaun. Akhirnya Firaun mendengarkan. Dibebaskannya orang Israel. Oke.